Sudah tidak ada titik-titik api, namun memang tim kegabungan dari sejumlah instansi masih melakukan pencarian korban yang diduga masih ada. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat siang Tribuners, kembali lagi di live update tribunjakarta.com dari lokasi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Semper, Jakarta Utara. Saat ini saya berada di lokasi kebakaran tepat di permukiman yang memang berbatasan langsung dengan depo Pertamina Pelumpang yang menjadi sumber kebakaran pada Jumat malam kemarin. Bisa dilihat di sini, lokasi saat ini memang masih disterilkan. Meskipun sudah tidak ada titik-titik api, namun memang tim kegabungan dari sejumlah instansi masih melakukan pencarian korban yang diduga masih ada yang tertimpa runtuhan-runtuhan. Nah, ini adalah pemukiman warga. Sebelah sana itu yang ada tembok, itu adalah depo Pertamina Pelumpang. Jadi memang sangat berbatasan langsung. Kita lihat bagaimana pager di bagian atasnya ada yang sampai terhampir roboh gitu. Begitu juga tembok-temboknya. Karena memang besarnya kebakaran api pada kebakaran Jumat malam kemarin. Kita lihat bagaimana sudah nyaris rata ya, tidak terlihat lagi barang-barang yang bisa diselamatkan. Bahkan itu ada bangkai-bangkai kendaraan. Kita lihat disini juga bangunan-bangunannya juga memang masih belum aman, masih bisa saja rawan jatuh. Ini kita lihat juga banyak pecahan-pecahan kaca ya, beling-beling di jalan-jalan. Ini kita lihat, ini ada belasan mobil yang sudah gosong gitu. Ada beberapa mobil yang sanggup terbakar. Terima kasih. 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 Terima kasih.